selamat menikmati layanan-layanan cross drive maka disini akan kita coba lihat bagaimana mengecek bagaimana layanan-layanan tersebut sudah bisa kita manfaatkan kita coba share screen dulu sudah tampil ya sudah pak, sudah tampil ada metadata jadi saya tidak terlalu banyak menyiapkan materi karena nanti kita coba langsung demokan saja tadi sudah di awal oleh Pak Tanjin sudah disebutkan tentang metadata bahwa metadata di Christchurch itu kita harus update kemudian update akurat kemudian lengkap komplit apa sih metadata ini ketika Bapak Ibu Pengelola Jurnal menarik data XML untuk diaktifasikan DOI-nya DOI itu sebenarnya berisi seperangkat data seperti tadi Pak Tanjin bilang ada yang sifatnya basic ya ada nomor ISSN ada judul abstract itu basic kemudian sampai sifatnya advance mungkin sampai funder ID dan sebagainya sebisa mungkin kalau kita karena eranya sudah online ini kita harus buat selengkap mungkin ya selengkap dan sekomplit mungkin serta konsisten karena ini nanti untuk apa metadata ini yang kemudian disetorkan oleh Bapak Ibu Crossref ini untuk mendukung tadi terciptanya ekosistem riset yang mumpuni jadi kita bisa menciptakan ekosistem riset yang saling terkait antara satu sama lain makanya penggunaan metadata ini gak cuman hanya sekedar DOI saja tapi itu bisa digunakan untuk proses-proses kolaborasi kemudian membuat metrik ya layanan dan sebagainya nah kalau participation report ini masuknya untuk pengukuran dan report issue report and apply matrix nah ini kita dapat melihat seberapa baik sih metadata dari artikel-artikel yang DOI-nya kita setar ke Crossref Bapak Ibu bisa masuk ke tautan ini ya concept ORG members participation report tampilannya seperti ini tampilannya seperti ini yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mengetik nama publisher-nya berarti nama kampusnya ya bukan nama jurnalnya misalkan saya contoh disini karena jadi kalau disini mencari nama kampusnya kita ketikan saja nama kampus kita saya ambil contoh kampus saya sendiri misalnya nah nah ini akan nanti muncul otomatis drop down kita tinggal pilih bisa kita ketik terus enter itu enggak muncul biasanya jadi sampai tunggu muncul nah tampilan reportnya seperti ini di kanan atas sebelah atas itu ada nama publisher-nya kebetulan saya disini atas nama fakultas sign dan teknologi Winsa total register content item jadi sampai saat ini sudah ada 160 doi yang terdaftar atas nama publisher ini atas nama publisher fakultas sign dan teknologi Winsa ada 10 elemen metadata yang kemudian akan diperiksa atau akan ditampilkan datanya mulai dari reference open reference orchid ID funder registry ID funding hours number crossmark enable text mining URL license URL similarity check URL kita coba lihat satu-satu jadi kalau misalkan setelah penjelasan ini masih bingung gampang aja di setiap-setiap parameter ini ada button ya di situ ada penjelasannya apa kemudian kenapa itu jadi penting bagaimana kemudian bisa memperbaiki skornya skornya ini ditampilkan dalam bentuk persentase jadi cara bacanya itu dari seperti ini dari ini kita baru bicara publisher kalau mau bicara jurnal bisa lagi kita cari jurnal misalnya jurnal saya disini nah muncul nanti berubah angkanya yang pertama adalah reference apa ini reference jadi persentase dari DOI yang kemudian di dalam DOI-nya itu di dalam metadata DOI-nya mencantumkan metadata reference jadi ketika Bapak Ibu menarik XML tadi ya seperti Kang Gusro jelaskan di awal kemudian upload ke sistem DOI di store DOI-nya nanti nanti oleh sistemnya process di cek dalam DOI tersebut ada metadata ada data tentang referensi enggak kalau seperti ini kondisinya 85% dari 160 artikel ini ternyata sudah ada reference-nya kalau di OGS3 kan kita tinggal save and extract ya itu otomatis nah cuma masalahnya ini seingat saya kalau untuk terbitan-terbitan yang di atas tahun 2017 si crossref otomatis membukakan jadi dianggap terbuka dianggap mencantumkan reference ada reference ada open reference bedanya apa bedanya adalah kalau open reference ini berapa persentase dari tadi yang sudah reference-reference yang terregister itu yang kemudian bisa diakses secara terbuka artinya bisa diakses secara terbuka bisa di eksplor oleh mesin-mesin atau pengguna lain ya untuk kemudian digunakan lagi untuk proses api dan sebagainya ternyata di 100% kalau kalau misalkan Bapak Ibu sudah ada doinya mulai terbitan dari sebelum tahun 2017 ya itu disarankan untuk kirim email aja kirim email ke CrossCard bilang tolong rakan saya saya mau ikut open reference tolong dibukakan nanti itu dibukakan otomatis oleh adminnya CrossCard atau supportnya CrossCard tapi kalau yang terbitan 2017 ke atas sebenarnya sudah otomatis itu itu open reference nah open reference yang sini kemudian kalau katanya sama DOAJ kan ada yang sekarang ini di form yang terbaru DOAJ itu ada menanyakan apakah referensinya dibuat terbuka kita bisa tahu apakah jurnal kita sudah menerapkan atau tidak ya dicek di sini elemen metadata berikutnya adalah Orchid ID apakah DOI kita DOI dari artikel-artikel yang kita store ke CrossCard ini sudah ada elemen Orchid ID dari penulis-penulisnya makanya ketika sebelum publish pastikan kalau memang si author punya Orchid ID kita cantumkan itu di profilnya si author ya kita tambahkan Orchid ID ini kalau seperti di layar ini dari 160 konten baru 28% saja yang ada Orchid ID bisa saja karena mungkin pengelolaannya tidak mencantumkan atau memang authornya belum punya Orchid ID itu bisa penyebabnya kemudian tadi funder fundres atau funder registry ID ini juga sudah disebutkan oleh sempat dibahas tadi oleh Petanzil jadi ini menunjukkan persentase dari konten-konten yang sudah didaftarkan ke Crosshift yang mengandung nama dan ID penyandang dana jadi karena kita kan banyak ya artikel-artikel yang kita terima ini biasanya peneliti sumber pendanaannya berasal dari hibah penelitian dari institusi kampus atau institusi negara ini apakah kemudian metadata data atau informasi tentang penyandang dana ini kita cantumkan ke metadata metadata si artikel makanya ada ya kalau di OJS itu kan ada sponsor ada fundingnya seperti itu ada kolom untuk isiannya itu rata-rata kita akan lewat itu skip ya biasanya kita isi hanya title abstract keyword habis itu lewat sudah disitu ada biasanya ada apa ya ada penyandang dana sponsor sponsor seingat saya itu nah kalau funding award number ini terkait nomernya jadi nomernya kita bisa masukkan juga di nomor hibah penelitian atau nomor SK nya itu kita bisa masukkan ke metadata yang akan kita store artikel yang akan kita store ke blog kalau seperti ini nanti gampang jadi kalau misalnya saya sebagai petua LPPM di kampus gitu ya mau cek hibah penelitian tahun ini yang sudah benar-benar sudah publish gimana tinggal cari di crossword aja ketik nama kampus saya kelihatan list artikel-artikel yang sudah terbit yang afiliasinya dari kampus saya jadi tidak harus satu-satu ngejar offernya crossmark enable nah ini adalah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tanzil jadi dari 160 hanya 10% saja artikel di kami ini yang baru diaktifkan crossmarknya karena masalah teknis tadi jadi mungkin saja nanti kalau tadi perlipatan di bilang kedepannya dibuat otomatis ini bisa lebih naik lagi jadi setiap artikel terbit crossmarknya aktif sebenarnya text mining urls nya jadi berapa persen dari konten yang sudah didaftarkan tadi yang mengandung metadata full text full text udah tercantum belum ini 85% kok bisa ya cuma 80% enggak 100% bisa saja karena waktu di awal-awal kita pakai quick submit atau misalkan kejadiannya gini kalau misalkan DOI nya aktif sebelum Gally nya atau PDF nya naik misalnya saja kan gitu ya ngejar-ngejar waktu terbit naik dulu terbitin dulu isunya PDF nya usual ternyata sudah keburu tersetor DOI nya dia tidak terbaca jadi full text url nya license ini jelas lisensi ya berarti jenis lisensi yang digunakan apakah kemudian masuk ketarik ke metadata yang disetorkan ke crossfade jadi lisensi itu yang creative common nya tinggal di settingan aja settingan OJS nya diaktifkan nah ini nanti di sesi berikutnya bicara tentang similarity check jadi ini similarity check url 85% jadi 85% artikel kami itu sudah bisa dideteksi oleh mesinnya mesinnya authenticate ya untuk kemudian dijadikan basis data ketika melakukan pengecekan similarity kemudian abstract berapa persen dari konten yang kita mengandung metadata abstract nah Bapak Ibu bisa ngecek ini ini gratis semua ya gratis dan tidak apa ya terbuka untuk publik jadi semua bisa ngecek saya bisa ngecek kampus Bapak Ibu semua ya jelas terbuka sama dari sini nanti kita tahu ke depannya ketika akan mempublish satu artikel dan sebelum menyetorkan atau mendepositkan artikel kita ke crossref kita harus fokus ke metadata atau isian metadata yang mana nah sayangnya ini nah ini mungkin kalau saya coba ngecek tempat lain ya saya mungkin ada yang volunteer kampusnya mana yang mau dicek kampus siapa ya kampus Kang Busro mungkin ya coba ya 9.4 nah luar bener ada 1634 konten yang sudah diregistrasikan di Win Bandung Kang Busro ya tapi reference-nya itu masih 0 open reference-nya masih 0 ya mungkin saja 0 itu karena tadi platformnya masih OJS 2 jadi ketika harus menyetor menyetor referensinya itu harus manual ya tadi melalui web deposit dan sebagainya kalau OJS 3 itu sudah bisa otomatis nempel ke DOI-nya Orchid ID-nya juga 9% saja yang autornya mencantumkan Orchid ID crossmarknya baru 1% saya mohon izin ya Kang Busro jadi sample ya hilangkan Pak diizinkan nah tapi itu tadi kampusnya ya prefiknya ya tapi ketika saya masuk ke jurnalnya jurnalnya kampus rawasan nah angkanya lebih membaik Orchid ID-nya 5% crossmarknya malah 37% cukup tinggi ya kalau kampusnya capaiannya masih rendah berarti tidak semua jurnal di dalam kampus tersebut menerapkan praktik baik atau good practice dari metadata ini jadi harus bareng dalam satu prefik itu sufik-sufik di bawahnya harus mempraktekan ini jadi participation report ini membantu mengidentifikasi kampus atau jurnalnya itu performanya sejauh mana seberapa baik metadata-nya karena era sekarang online metadata ini penting semakin bagus lengkap komplit metadata kita maka kemungkinan untuk disseminasinya itu semakin luas tapi kalau metadata-nya acak-acakan tidak lengkap itu nanti perdeteksinya juga agak sulit untuk disseminasi artikel-artikelnya menurut saya saya itu aja Bu moderator ya Bu Liden saya kembalikan terima kasih terima kasih terima kasih